Intro Prosesi ulos hela atau pemberian kain ulos kepada menantu yang merupakan bagian tak bisa terpisahkan dari pesta pernikahan asli orang Batak Ternyata bisa juga dilakukan pengantin baru beretnis Tionghoa Batak asal Meral Karimun Pasangan Yance dan Sally membuktikan kepada semua orang bahwa prosesi ulos hela di pernikahan orang Batak tidak repot Seperti apa berikut liputannya untuk Anda Prosesi acara pernikahan pasangan Yance Sally memang tidak seperti adat etnis Tionghoa Pernikahan pasangan berdarah Tionghoa Batak ini sengaja digelar seperti pernikahan masyarakat Melayu Karimun yang tampil dengan pelaminan dan menu disajikan secara perasmanan Yance Sally dinilai sukses menjalani prosesi mengulosi atau ulos hela yang memakan waktu sangat lama Prosesi yang lama dan ribet membuat banyak remaja yang asli orang Batak tidak petah Saat prosesi ulos hela berlangsung kain ulos diantar oleh tulang atau nantulang dari pihak ibu yang berdarah Batak berberu sitio Lalu apa saja nasihat dan pesan untuk pasangan Yance Sally? Pesta pernikahan di penghujung 2018 yang tampil beda dan sederhana ternyata mampu mencuri perhatian ribuan orang yang penasaran ingin melihat langsung Bagian C Sally, kesederhanaan adalah sikap rendah hati untuk penghormatan terhadap seorang ibu tangguh Minaburu Sitio Horas Inang Dari Karimun, Iwan Mohan, AINews melaporkan